Sazkia Gotik telah melupakan kisah pahit percintaannya dengan Vicky Prastio. Pasca gagal tunangan, tak sedikit kumbang yang datang menggodanya. Sazkia bahkan dikabarkan akan melangsungkan pernikahannya dengan seorang pria. Sayangnya kabar bahagia ini justru ditepisnya. Semuanya masih sahabat. Ditipu mentah-mentah oleh Vicky Prastio membuat Sazkia lebih selektif dalam mencari kekasih. Ia tidak ingin seperti keledai yang terperangkap dua kali dalam lubang yang sama. Sazkia pun tidak neko-neko dalam memilih pasangan sebagai penamping hidupnya. Tidak harus tampan dan rupawan atau bergelimang harta. Yang penting lelaki tersebut jujur apa adanya. Kalau kriteria ya, yang pasti sih Neng gak mulut-mulut kalau ganteng itu kan memang relatif ya. Neng gak perlu wajah ganteng. Yang penting hatinya yang ganteng dan bersih. Bener gak? Jujur, apa adanya aja gitu. Lelaki tuh apa adanya aja gitu. Maksudnya istilahnya, kasarnya maaf ya. Gue gak kerja ya bilang gue gak kerja gitu. Kasarnya seperti itu, maaf gitu. Nah disitu malah menguji cewek ya, dia ini bisa terima gue apa enggak nih dengan kondisi gue seperti ini. Gitu kan, jangan ngaku-ngaku gue orang payah segala lagi. Aduh, jangan deh gitu. Menurut aku apa adanya aja terbuka, cewek lebih suka untuk sama rakyat. Paling lebih menasihatin Neng, lebih hati-hati, jaga diri, jangan sambil saya terulang lagi. Dan abah doain, abah doain, mabah doain mendapatkan yang lebih baik. Dan harapannya, mudah-mudahan ke depannya Neng dikasih sehat, keluarga dikasih sehat, panjang umur, dan bisa lebih berkarir, berkarya yang lebih baik. Sub indo by broth3rmax